assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel setiap wanita memiliki dua indung telur atau ovarium satu di bagian kanan dan satu lagi di sebelah kiri rahim ovarium yang berukuran sebesar biji kenari ini merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita ovarium berfungsi menghasilkan sel telur tiap bulan mulai dari masa pubertas hingga menopos serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron fungsi ovarium terkadang dapat terganggu kista termasuk jenis gangguan yang sering terjadi di video kali ini kita akan membahas seputar kista ovarium tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe dan hidupkan notifikasi untuk terus update informasi terbaru dari channel ini setiap wanita pasti takut jika mendengar penyakit bernama kista ovarium penyakit ini menjadi hal yang menakutkan karena kehadirannya di tubuh bisa berkembang menjadi kanker dan bersifat mematikan kista ovarium adalah kantong berisi cairan yang tumbuh pada indung telur atau ovarium wanita kista ini biasanya muncul selama masa subur atau selama wanita mengalami menstruasi pada dasarnya kista ovarium tidaklah berbahaya yang membuatnya berkembang menjadi ganas adalah ketika kista ovarium tersebut pecah ukurannya sangat besar atau menghalangi suplai darah ke ovarium pada kebanyakan kasus biasanya kita tidak akan menyadari kehadiran kista ovarium di tubuh namun kita akan merasakan gejalanya jika memiliki kista yang telah membesar pecah atau menutupi aliran darah ke ovarium berikut ini gejala-gejala yang bisa timbul akibat adanya kista terbentuknya kista ovarium tergantung dari berbagai faktor bisa terkait dengan siklus menstruasi maupun akibat ada pertumbuhan sel yang tidak normal walaupun terdapat pertumbuhan sel yang abnormal biasanya kista ovarium bersifat jinak pada dasarnya kista ovarium tidak berbahaya terutama jika ditangani pada awal perkembangan namun kista berpotensi untuk merubah menjadi kanker ovarium terutama jika penderita jika karena alasan tertentu anda khawatir akan adanya kista ovarium di dalam tubuh periksakan ke dokter dengan diagnosis yang dini kista bisa ditangani dengan baik dan resiko komplikasi pun lebih rendah itu dia tadi info seputar kista ovarium semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa untuk subscribe like comment share ke seluruh sosial media yang kalian punya dan see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati